Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendukung peran Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia dalam menumbuhkan nilai-nilai kebangsaan bagi para generasi muda, terutama para mahasiswa di lingkungan kampus. Ditemui usai menghadiri Musyawara Nasional Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia di Gedung Lemhanas, Jakarta baru-baru ini, Ketua DPR RI Ade Komarudin menyatakan harapannya kepada para alumni resimen mahasiswa Indonesia agar dapat menumbuhkan nilai-nilai kebangsaan bagi para generasi muda, terutama para mahasiswa di lingkungan kampus. Ade Komarudin mendorong para alumni resimen mahasiswa Indonesia agar gencar melakukan sosialisasi ke kampus-kampus di Indonesia, guna menanamkan paham bela negara dan menghidupkan kembali resimen mahasiswa sebagai unit kegiatan mahasiswa di seluruh kampus yang ada di Indonesia. Agar mereka menghidupkan kembali diskusi-diskusi tentang kebangsaan, tentang bela negara, di mana sekarang sudah mulai menipis nilai-nilai kebangsaan dari kaum muda terutama, dan hanya pada para alumni menwa dan menwa sekarang supaya diperjuangkan kembali agar dihidupkan di kampus-kampus, tentu dengan pendekatan dan cara baru, berbeda dengan zaman lalu. Hal Senada dikemukakan oleh Ketua Umum Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia, MS Kaban, yang berkomitmen untuk menumbuhkan kesadaran nasionalisme bagi para generasi muda Indonesia dalam melestarikan dan mengamalkan nilai-nilai Undang-Undang Dasar 1945 dan falsafah Pancasila. Perlu menumbuhkan kesadaran wajib bela negara yang berkomitmen untuk lestarinya Undang-Undang Dasar 1945, falsafah negara kita Pancasila, dan juga negara kesatuan Republik Indonesia. Syifa dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan.